Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan video artis kesayangan anda Pelakon Putri Sara Liana 38 berasakan satu pengalaman indah dalam hidupnya Apabila datang bersama dan jalan beriringan di karpet merah anugerah bintang Popilah berita harian ke-35 dengan ibu bapak mentuanya baru-baru ini Putri Sara ditemui berkata dia sangat terharu apabila ibu bapak mentuanya Yaitu Datuk Yusuf Aslam dan Datin Fatima Ismail Masih Memberikan perhatian penuh sekaligus terus setia menyokong dirinya dan karyanya Ibu bapak mentua menghubungi saya dan kata mereka nak datang bersama ke majelis itu ABPBH 35 sebab nak sokong saya Alhamdulillah siapun tidak kesorangan dan dapatlah juga kami berjalan bersama melalui karpet merah dan ia sangat seronok Satu pengalaman yang amat bermakna malah kehadiran mereka ke majelis itu Datang bersama dengan saya untuk menemani saya supaya tidak timbul fitnah katanya kepada harian metro Sejak sah bercerai dengan bekas suami pengarah Samsung Yusuf pada 14 Jun lalu Putri Sara berhadapan dengan pelbagai dakwaan netizen yang menganggap dia tidak menghormati tempoh idah cerai Katanya dia memahami edah perceraian yang mana kalau cerai hidup Seseorang wanita itu masih boleh keluar dan bekerja dengan izin dan pengetahuan bekas suami dalam tempoh tiga kali suci itu Manakala cerai mati pula harus berkabung selama 4 bulan 10 hari di rumah Terdahulu Putri Sara ditemui media hadir pada majelis pelancaran dan sidang media penghancuran anugerah telenovela ke-9 Di kompleks ternama di Ibu Kota di sini malam tadi Ditanya juga sama ada masih menerima gangguan di media sosial Putri Sara berkata ia tidak berakhir lagi Ujurnya dia pun tidak tahu dari mana muncul individu-individu yang menggunakan akun bel palsu itu Mengenai terima pelbagai mesej gangguan yang dikirim di Instagram saya Masih ada dapat lagi Saya pun tak tahu ia daripada siapa tapi biarkanlah Saya pun sekarang dah tak peduli dengan semua itu Saya dah move on dan gembira dengan kehidupan saya ketika ini dan syukur Alhamdulillah katanya Putri Sara berkata kini dia sibuk menguruskan perniagaan bersama rakan kongsi Yang memerlukan dia terbang ke Jakarta Indonesia Katanya dia bersyukur rezeki semakin murah tenang dan Allah memberi kebahagiaan padanya Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih